Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih. Yang telah menciptakan kita dengan kehidupan masing-masing. Lagu yang kita nyanyi sepegal saja. Dengarlah Tuhan memanggil. Lagu ini diciptakan oleh Pater Stamish Kredi Kofi yesterday di Tanjung Bastian. Maka saya minta lagu ini dinyanyikan Tanjung Bastian bagian dari Brogib ini. Lagu ini menusahkan kita bahwa kita semua dinantikan oleh Tuhan di tempat ini. Di dalam perlukan yang kita semua menerima kehangatan, ketenangan, dan cinta yang menaruh. Para imam, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. masing-masing kita pada hari ini diajak untuk melenungkan peranggilan kita masing-masing. Kalau saya tanya yang sudah tua di sini ya, ada yang duduk dengan istri kan? Yang sudah tua, duduk bersama dengan istri atau tidak? Atau masing-masing? Masing-masing datang. Sebenarnya dulu yang bagus dengan istri. Kita bersama-sama menjawab panggilan Tuhan bersama. Kalau saya tanya yang berkeluarga, apakah istri Anda sekarang adalah pacar Anda dulu? Tunangan Anda dulu? Ataukah Anda kenal di IFB? Bilihan sosial? Ada yang sudah jodoh sekian tahun tidak jadi menikah? Unik. Ada satu cerita. Ketika dulu saya tugas-tugas emosi, ada seorang guru saya. Dia putus cinta. Lalu dia minta izin. Saya mau ke Atang Buah. Dari Wekusi dia ke Tonong. Tonong ke Pasar Lama ke Pasar. Dari situ dia menutupi Atang Buah. Dan dia numpang bis. Di dalam bis itu dia jumpa dengan seorang pemuda dari Soek. berdua berdua berjalan dan mereka saling berpukar pengelaman. ternyata dua-duanya seorang pemuda dari Soek. Ternyata dua-duanya seorang pemuda dari Soek. Ternyata dua-duanya seorang cinta. Dan saya lebih bahagia lagi karena salah satu anaknya dipersembahkan menjadi prater S.P.D. Dua tahun lalu saya ibadat di rumah mereka. Bujisan Tuhan terjadi di atas bis. Bujisan Tuhan membawa mereka kepada sebuah manak Kristus, manak perutusan mempersembahkan salah seorang anak mereka untuk menjadi iman. Meskipun masih prater sekarang tidak terakhir. Ini kisah nyata. Maka kepada Bapak dan Mama persembahkan anak-anakmu untuk gereja. Jangan bilang anak saya hanya satu. Tidak usah. Kita berikan perbaik untuk gereja, untuk perutusan. Itu adalah tanggung jawab sebagai orang tua. Bapak dan Mama adalah seminari dasar tempat beli panggilan itu bertungguh. Maka semua iman di alamat-alamat di sini bukan jatuh dari penjauh. Dari rahim ibu. Dari rahim Bapak. Meskipun Bapak tidak menanggung. Bapak memiliki kerahimannya. Bapak merahimi dengan kasih yang mendalam. Sebagai cinta Tuhan. Maka terbentuklah kehadiran seorang anak. Maka Bapak dan Mama adalah figur ilahi yang paling pertama bagi sebuah panggilan. Kita semua berasal dari rahim ibu. Itulah tanda kerahiman Tuhan. Di dalam kedua beribadanya. Maka kita sekalian harus membuat sukat cinta bagi Bapak dan Mama kita masing-masing. Buat mereka gembira di hari tua. Karena itu adalah terima kasih kita. Untuk figur ilahi yang menjadi tangga kehadiran Kristus dalam keluarga. Panggilan menuju kepada kesucian. Kita semua dipanggilan untuk menjadi kudus, menjadi suci. Maka para imam melalui tangan rapuh seorang imam. Menyalurkan rahmat-rahmat sakramen. Untuk mengunuskan umat. Menyembuhkan umat. Biar orang dirawat. Melalui karisma-karisma kongregasi. Membawa umat semakin dekat dengan Kristus Tuhan. Dan jangan lupa. Keluarga keluarga, polisi, tentara, perabat, pindah. Dengan panggilan-panggilan profesional. Menjadi seorang katolik. Mengunuskan para imam. Mengunuskan para susten. Dengan cara hidup. Tidak seperti gembara yang baik. Sang guru telah mengajarkan kita. Kita semua dipanggil menjadi gembara yang baik. Gembara yang bijaksana. Sebagaimana kita nonton drama dari malam, fragment dari malam. Yang menarik. Yang menjadi sentral dalam drama dari malam adalah Lentera. Lentera yang dipanggilan. Apa artinya Lentera? Seorang filsuf Yunani. Dia pernah berjalan kelihatan di kota Athena. Di Sianggoro. Kepala Lampu Oro. Orang rasa lucu. Apa artinya Sianggoro Kepala Lampu? Dia katakan. Saya mencari kebenaran. Saya menjahari kebijaksanaan. Lampu terang Kristus. Adalah Kristus Tuhan. Yang baru kita rayakan dalam pasca. Maka saudara-saudara yang terkasih. Dalam bacaan pertama. Dengan bacaan Yesus Kristus yang bangkit. Petrus menyembuhkan orang yang nyembuh. Hanya dalam nama Yesus. Anda bercara dan keubah. Maka kita semua sebagai gembara yang baik harus menjadi penyembuh. Dalam keluarga kita. Dalam rumah tangga kita. Maka suami istri harus saling mencintai. Saling mengampuni. Saling menyayangi. Berkelan terus mencintai. Tidak ada untung. Di dalam komunitas. Saling menghasilkan. Menjadi penyembuh yang baik. Penuntung yang baik. Jangan salah paham. Kita mendukung semua orang yang prestasi. Berkreasi. Saya tahu orang yang berhasil. Saya senang. Kita pun jadi. Bukan kiri hati. Bukan jemburuk. Kita senang orang sukses. Saya senang sekali dengan teman saya. Dia pastor. Tapi dia pastor tentara sekarang. Itu teman kelas saya. Dia pastor. Tapi sekarang pastor tentara. Dia ini. Maka panggilan itu misteri. Panggilan itu guling. Kemarin ada satu rongok dari Mandarai. Kuddes Polisi. Itu panggilan profesional. Setelah panggilan menjadinya. Piharaman religius. Dan Yesus adalah satu-satunya penyelamat kita. Sebagaimana dilatakan dalam bahasaan kedua tadi. Dalam Kristus menyelamatkan kita. Membebaskan kita semua. Maka kita harus ingat. Kapan hari pembebasan kita. Hari pengundusan kita. Yaitu pada hari pembaktisan anda. Kamu ingat kita hari baptis. Ada yang ingat hari baptisnya? Tidak tahu. Aku langsung mencayai tulang permandian. Itu hari istri memang bagi kita. Hari yang dikuduskan Tuhan. Saya ingat. Saya lahir 19 April. 1969. Tetapi saya baru di baptis. 4 Agustus. Dan di kapit cukup lama. Artinya. Di hari pembaktisan. Kita menerima pengundusan. Sebabnya di firmakan. Dalam bahasa Tuhan. Dan kita berhadap dari sang guru. Menjadi gembara yang baik. Gembara yang mengenal doa-doanya. Satu persatu. Orang yang mengenal. Artinya dia. Kauh secara baik. Di dalam rumah. Bapak dan mama membutuhkan anak-anaknya. Semua akan dia tahu karakternya. Ini. Pemalas. Kelapa. Ini. Penuh. Ini. Rajin bergolak. Ini. Setengah. Ini setengah berurus. Dan kita mengenal sejarah baik. Yesus mengenal kita nasib-nasib. Yesus mengenal siapa itu? Petrus. Tiga kali dia menyakal. Yesus. Tetapi tiga kali dia percaya kepada Yesus. Dia katakan. Siun anak Yohanes. Apakah kau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Gembara karena. Domba. Domba. Tiga kali. Tiga kali Petrus menyakal Yesus. Tiga kali Yesus memberi kepercayaan. Tiga kali Yesus menyebut nama Simon anak Yohanes. Dengan nama. Nama Bapaknya. Tiga kali Petrus malu bersaksi tentang Yesus. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Jangan menyangkai Yesus. Sudara-sudari terkasih. Gembara yang baik. Setia mempertahankan nyawanya untuk kita semua. Peristiwa Paskar. Menyakinkan kita akan mencisa cinta Tuhan yang paling besar bagi kita. Paskar terus kita rayakan. Setia kita merayakan Eka Risti. Kristus hadir di atas meja artan Tuhan. Melalui tangan raku seorang imam. Kustia dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Sang gembara dikubangkan di atas artan. Maka pada saat konsekrasi. Kita mengkontemplasikan kehadiran Yesus. Sebagai pesan. Satu Yohanes Paulus kedua. Memandang Yesus. Minta kepada Yesus. Hanya dalam nama Yesus kita diselamatkan. Hanya dalam nama Yesus kita disembuhkan. Dan dalam nama Yesus. Para mati bersaksit tentang Kristus. Para misionaris bersaksit tentang Kristus. Di seluruh dunia. Maka terima kasih untuk para suster, guru, framer. Yang mau mengikuti Yesus melalui jalan panggilan khusus. Kalau saya tanya, Romo Iuris, Pater Karni, Pater Lino. Ini orang India. Pater Lino dari India. Para suster, senior, young, 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 novius, postulat. Mengapa kamu mau mengikuti Yesus? Tentu ada liga-liga. Saya menggantik satu kelompok. Di akun. Yang menarik untuk saya. Di akun itu berubah ojek. Dia ojek, lalu dia antara orang ke progi. Dan sampai-sampai dia jatuh cinta dengan polarikasi itu. Dan dua tahun lalu dia tak habis. Jadi iman. Itu ojek. Hanya antara orang. Dari panggilan hidup unik. Itulah seni Tuhan. Menunjukkan mujizat bagi kita masing-masing. Ini sih kata seluruh novis. Dia novis. Kami akan berbeda di dalamnya. Tetapi. Menjadi keluarga katolik yang baik. Menyiapkan panggilan. Menyiapkan umat untuk perutusan. Dan saya harap. Kita semua yang hadir. Kesembahkan putra putih kita. Untuk perutusan. Untuk kongregasi apa saja. Untuk karya gereja. Supaya jangan mengeluh. Kami pastor kurang. Susten kurang. Bruder kurang. Ada pruder budi mulia. Ya. Kemarin. Main bola hebat. Pruder budi mulia. Setelah kita ada kenal budi Svd. Dan lain-lain. Ada budi mulia. Macam-macam. Seperti yang akan perkenalkan diri mereka. Jangan malu bersaksi tentang Kristus Tuhan yang bangkit. Tidak ada waktu untuk kita malu. Mematakan Kristus. Dalam karya perutusan kita. Kita sebagai prajurit. Prajurit yang katolik. Tunjukkanlah. Jati dirimu sebagai orang katolik. Polisi katolik. Bidang katolik. Guru katolik. Tunjukkan jati dirimu sebagai orang-orang katolik. Keluarga katolik harus menjadi telahkan. Membawa orang katolik. Kepulusan. Kesucian. Sebagaimana. Petrus seorang nelayan. Yang tidak mau. Tetapi. Hari ini dia tampil. Dia memberi kesaksian. Dalam kekuasaan roh kulus. Kamu telah bersalah. Menyalihkan Kristus Tuhan. Maka dalam nama Yesus. Orang rumpu disembuhkan. Hanya dengan bantuan Tuhan. Kita bersaksi. Di mana saja kita berhanya. Jangan malu. Menjadi poin-poin. Kepulusan Tuhan. Mengikuti Yesus adalah keputusan. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Lagu ini berasal dari seorang indian. Mengapa dia mencintakan. Mengapa dia menciptakan laku ini? Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingat. Ku tak ingat. Ku tak ingat. Ku tak ingat. Dan lagu ini ditulis. Tetika mereka mewaktakan Kristus di salah satu pulau. Bapak ini bersama istri dan anaknya diancang. Kamu tinggalkan Yesus. Maka kamu selamat. Dia menulis lagu ini. Ku tetap ikut Yesus. Walau sendiri. Ku tak ingat. Ku tak ingat. Dia diminta untuk. Sekarang keputusan terakhir. Tinggalkan Yesus. Istri anaknya selamat. Anaknya selamat. Dia katakan. Salim di depan. Dunia ku tinggal. Ku tak ingat. Ku tak ingat. Semuanya mati. Suami. Anak. Istri. Mati. Mati. Gereja mati. Tetapi. Setelah kematian mereka. Warga. Subuh itu. Bertobat. Dan mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Keputusanku. Mengikut Yesus. Keputusanku. Mengikut Yesus. Keputusanku. Ku tak ingat. Ku tak ingat. Keluarga-keluarga ikut Yesus. Lihat Yesus. Lihat salim. Biarlah-keluarga ikut. Biarlah-keluarga ikut. Lihat Yesus. Lihat salim. Jangan mata ilah. Terlihat kiri-kiri kanan. Kita jatuh dalam dosa. Keluarga itu mata ilah ala. Maka kita. Merusak rumah tangga. Merusak panggilan. Maka. Lihatlah Yesus. Seperti mana. Dia adalah. Kepada yang baik. Yang setia meneman kita. Dalam setiap suka. Dan ruka kita. Panggilan adalah sebuah misteri. Cikta Tuhan bagi kita. Dialah seniman yang unik bagi kita masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.